Baiklah, anak-anak, hari ini kita belajar dari simple present tense Kita membuat kalimat sederhana present tense Simple present tense Perhatikan di sini formulanya atau rumusnya Kalau kalimat positif, beginilah rumus untuk membuat kalimatnya Kalimat positif maksudnya adalah kalimat berita Atau kalimat yang tidak ada tidak atau kata tidak atau pertanyaan Itu kalimat positif ya Begini dia rumusnya pertama, subject Setelah subject, kita menggunakan kata kerja pertama atau book one Atau kata kerja pertama yang ditambah dengan S, E, S atau I, E, S Di sini ada plus, artinya adalah Kita boleh tambahkan keterangan waktu maupun tempat Untuk di sini Untuk yang negatif Kita begini menggunakan rumus yang subject Plus don't atau dozen Plus verb one Tambah atau plus kata keterangan tempat atau waktu Di sini kita pakai subject don't, dozen Sesuai dengan subject ya Kalau subjectnya sama seperti yang kalimat positif ya Jika subjectnya I, you, they, we Atau plural Kita pakai yang book one Yang ini ya, book one aja Tanpa tambahan S, E, S atau S Tapi kalau subjectnya singular She, he, it Maka kata kerjanya ditambah dengan Ini ya S, I, E, S Atau E, S Nah itu bedanya Jadi kalau untuk negatif ini tadi Ikuti saja Untuk subject yang singular Maka pakai dozen Subject yang plural Atau I, you, they, we Itu pakai don't Itu perbedaannya Sama dengan yang positif, negatif Sesuai dengan subjectnya Ikuti subject yang sebelumnya ya Ini dia ya Pindahkan aja Do-nya ini Kedepan Atau dust-nya ke depan Sesuai dengan subject Dan perhatikan Kalau yang paling penting kalian perhatikan adalah Untuk negatif ini Kata kerjanya Tidak boleh ditambah E, S, S Atau I, S Sama dengan Interrogative Atau questions Ya Questions juga begitu ya Tidak boleh ditambah dengan S, I, S, A, S Satu macam aja kata kerjanya Ya Kalau go ya go Ya Study ya Study aja Seperti itu ya Kalau perhatikan Kalimatnya Ya His wife Kalau his wife ya Berarti wife-nya itu She She itu ya Perhatikan kata kerjanya Set Ya Tambah S Sama seperti yang tadi Saya jelaskan di atas Lalu Kalau subjectnya I Ini semua kalimat Yang sampai Satu, dua, tiga, empat ini Kalimat positif ya Kalau I Lalu kata kerjanya like Ya I like aja Tanpa Tambahan S, E, S Atau I, S Disininya Langsung dia fruits I like fruits Begitu juga dengan We We love flying coits Ya We love Kata kerja yang ini kita perhatikan Kalau yang flying ini Ada dua kata kerja Maka kata kerja yang disini Tambah I, N, G Atau ing ya Karena sudah Kata kerjanya sudah bertemu Ya Langsung Di dalam satu kalimat Oke Untuk yang My son Sama dengan His wife Tadi Singular Ini juga singular Atau tunggal ya Jadi my son Lihat sonnya ya Sonnya itu sama dengan He Tadi ini she Ini he Ya Maka my son Mix Pakai S ya Ingat He's bad Oke Kalau untuk yang Negatif I don't I Maka kita pakai don't Tidak boleh pakai dozen I don't play jazz Tapi kalau she Pakai dozen Ya Doesn't feel so good Pakai dozen karena She Tadi saya sudah jelaskan di atas She pakai dozen Atau does ya Kalau bertanya pakai das Kalau it juga pakai dozen Want to it Ingat Kalau sudah negatif sentence ya Meskipun she Atau it Kata kerjanya Tidak boleh ditambah dengan S I, S Atau S Ingat Karena sudah negatif ya Jadi Tidak sama dengan yang positifnya Perhatikan disini pertanyaan Ya They Subjectnya they Kita pakai kata bantu Do Do they speak English Very well Yang does juga Perhatikan Subjectnya she Does she have Like here Tinggal tambahkan aja Ambilkan Pindahkan Kataban to do Atau does Dari tengah tadi Yang negatif tadi Kedepannya Maka menjadi kalimat tanya Sama seperti Do you love me Do you love me Ya You Pakai do She Pakai Does They Pakai do Untuk Contoh Sampai disini aja dulu Nanti Video yang berikutnya Kita Menjawab Soal Soal sederhana Tentang Simple present tense Oke Jangan lupa Di like Share Dan di subscribe Youtube channel saya Untuk support Kalian Supaya Video-video berikutnya Langsung Kalian dapat notifikasi Jangan lupa Tonton terus Videonya Miss Lina channel Disini ya Tentang Bahasa Inggris Thank you Soal 干 Terima kasih.